mengenai skala mikro dari reservoir itu sendiri. Sekali lagi, perkenalkan saya Andri Lutfi. Saya adalah profesional dan praktisi di oil and gas. Jadi kurang lebih nanti perkuliahannya akan mencakup dalam lima bagian besar. Introduction, kemudian sedikit cerita mengenai porositas. Mungkin sudah dibahas di perkuliahan sebelumnya. Kemudian nanti kita berdiskusi mengenai permeabilitas, di mana fungsinya nanti ada hukum darsi, dan sedikit membahas mengenai aliran kuida di media berpori. Saya tidak akan terlalu banyak di aliran kuida, karena sebetulnya itu mungkin di kuir itu ada kuliah khususnya sendiri untuk aliran kuida dalam media berpori itu. Oke, sebelumnya siapa saya gitu ya. Mungkin kenapa tiba-tiba muncul memberikan kuliah umum di sini gitu. Latar belakang saya apa gitu. Jadi perlu diketahui latar belakang saya itu adalah geologi. Kemudian saya mengambil master di teknik perminyakan, khususnya di bidang petrofisik. Waktu itu saya mengerjakan penelitian tentang petrofisik batuan karbonat. Membuat sebuah korelasi antara porositas terhadap permeabilitas untuk batuan karbonat menggunakan modified Cosmic Armon Correlation. Kemudian saya dapat kesempatan beasiswa dari kantor untuk melanjutkan S3 di teknik perminyakan juga. Dan saya waktu itu melakukan penelitian khusus tentang CO2 dalam kaitannya untuk penggunaan pemanfaatannya sebagai agent di Enhanced Oil Recovery. Kurang lebih pengalaman saya 20 tahun di Oil Industry. Dari berkarir sebagai geologis, reservoir engineer, reservoir geologis, dan sekarang saya sudah alhamdulillah masuk di manajemen dan mulai mengurusi bisnis development. Jadi memang engineering saya agak sedikit berkurang, walaupun saya mengerjakan CO2-IOR. Oleh karena itu saya mencoba melibatkan diri di dalam pendidikan, agar ilmu yang saya miliki ini tidak lupa. Nah, kemudian company yang saya pegang saat ini atau tempat saya bekerja saat ini adalah perusahaan asal Australia. Saya mengelola sebuah lapangan kecil di Sumatera Selatan. Dan perusahaan kami juga mempunyai kerjasama untuk penelitian IOR antara beberapa institusi di Indonesia dan di Korea Selatan, terutama untuk smart water IOR atau low salinity water injection dan CO2 IOR. Jadi itu sekilas tentang saya. Mudah-mudahan kawan-kawan di sini bisa tergerak untuk berdiskusi. Jangan satu arah saja dari saya ke sana atau diam saja. Sayang sekali waktunya, sebaiknya mari kita berdiskusi. Apa yang akan saya sampaikan itu sebetulnya lebih banyak bisa dibaca secara mandiri di beberapa buku termasuk yang Pak Tommy sempat sampaikan ke saya bahwa buku pegangannya menggunakan Jebar Tia Bitu. Jadi silahkan dibuka untuk detailnya penurunan rumus dan lain-lain. Kalau ada, tetapi saya beberapa paper. Oke, saya masuk ke dalam materi. Nanti kalau internet saya kurang bagus, silahkan diingatkan saya supaya saya tidak lanjut terus dan bisa mengulang kembali hal-hal yang terlewat koneksi internet. Reservoir karakteristik ini akan kembali kepada teman-teman. Apa yang itu reservoir? Itu adalah sebuah batuan, sebuah bentuk batuan yang berada di subsurface di mana memiliki porositas dan permeabilitas untuk menyimpan dan mentransmit fluid atau mengalirkan fluid atau mengalirkan cairan. Apa yang memengaruhi porositas dan permeabilitas? Jadi karena saya punya background geologi, saya cerita sedikit bahwa yang namanya batuan reservoir itu, itu umumnya di dunia ini terdiri dari tiga jenis. Satu, batuan sedimen. Jadi batuan sedimen itu reservoir yang mengalami transportasi. Sedangkan yang kedua adalah batuan karbonat atau reservoir karbonat. Kalau reservoir karbonat itu tidak mengalami transportasi. Dia insitu pada umumnya terbentuk dari material organik, seperti yang kita tahu di perumbu karang kurang lebih. Jadi itu makhluk hidup dan dibentuk di tempat, bukan melalui transportasi. Dan yang ketiga itu adalah batuan beku. Batuan beku atau metamorf yang biasa kita di dalam reservoir kita, itu umumnya di basement. Masing-masing itu memiliki porositas dan permeabilitas yang khas untuk masing-masing batuan itu. Tapi pada umumnya itu dipengaruhi oleh depositional process, jadi proses pengendapannya sendiri. Kemudian diagenesa, diagenesa itu proses yang terjadi di dalam batuannya sendiri dan adanya forgeometri. Forgeometri ini yang menarik karena porositas permeabilitas memang dipengaruhi sangat kuat oleh yang namanya forgeometri. Di samping itu nanti forgeometri juga akan mempengaruhi kualitas daripada reservoir sendiri. Nah, sekarang porositas dan permeabilitas itu apa? Mungkin sudah di dalam kuliah sebelumnya, jadi kalau porositas itu adalah ruang kosong yang ada di dalam sebuah batuan. Sedangkan permeabilitas itu adalah kemampuan dari batuan itu sendiri untuk mengalirkan fluida. Itu kurang lebih sedikit gambaran mengenai latar berakang sebelum kita bicara mengenai porositas dan permeabilitas. Oke, ini saya sedikit juga cerita mengenai porositas. Jadi porositas itu adalah volume dari pori yang ada di dalam sebuah batuan dinyatakan dalam bentuk praksi. Jadi perbandingannya itu akan seperti apa. Ini ada sedikit kesalahan penulisan, seharusnya. Yang di atas itu adalah porositas absolut, di mana absolut itu adalah total daripada buluk batuannya, dikurangi dengan solid, kemudian dibagi dengan totalnya. Nah, ini artinya adalah semua ruang kosong yang ada di dalam batuan tersebut. Jadi kalau kita bicara korplak atau sebuah segenggam sampel batuan, kita ukur, kemudian kita saturasi, dan kita tahu berapa perubahannya, maka itu adalah perbandingannya yang menyatakan porositas efektif. Artinya apa? Pada saat kita saturasi, itu semua ruang kosong yang bisa diisi oleh fluida dari luar. Artinya pori-pori tersebut saling berhubungan. Maka itu menjadi efektif. Tetapi kalau kita bicara sebuah batuan, segenggam batuan atau korplak, kita keringkan sampai benar-benar kering, dan kita ukur setelah dikeringkan, dan kita tahu maka itu adalah totalnya. Sehingga itu dinyatakan. Nah, yang kedua itu mengenai tadi permeabilitas. Jadi permeabilitas itu adalah ukuran dari mudahnya sebuah batuan untuk mengalirkan fluida di dalam kondisi tekanan yang berbeda. Nah, permeabilitas itu dipengaruhi oleh geometri dari pori atau dari porositasnya. Sehingga semakin banyak pori-pori yang saling berhubungan di dalam batuan, di dalam sebuah reservoir itu akan memberikan nilai permeabilitas yang berbeda. Itu juga dipengaruhi dari ukuran besar butirnya itu sendiri. Bagaimana butiran itu saling tertumpuk atau tersorting, apakah heterogen atau homogen, itu akan mempengaruhi besaran dari permeabilitas. Jadi, untuk ukuran butir yang besar, pada umumnya permeabilitasnya besar. Sedangkan ukuran butir yang kecil, maka ukuran permeabilitasnya akan menjadi kecil. Tetapi ini juga tidak mutlak, karena di dalam kondisi nyata, di dalam kondisi reservoir, tidak ada yang namanya batuan itu homogen. Pada umumnya dia heterogen, dengan tingkat heterogenitas yang cukup tinggi. Ada ukuran besar butir yang tak akan terdistribusi, kemudian bentuk butir yang berbeda-beda, akibat adanya proses transportasi dan sedimentasi, belum lagi ada yang namanya pengotor, ada semen dan ada klei mineral. Itu bisa menyebabkan perubahan nilai permeabilitas. Di dalam sistem reservoir, petroleum reservoir, petroleum reservoir, petroleum reservoir, permeabilitas itu jadi akibat perubahan, perubahan dari kondisi batuan. Misalkan terkompaksi, adanya struktur, kalau belajar mengenai geologi struktur, itu ada yang namanya fault. Terkompresi, ada tekanan, terjadi anti-cline, ataupun terjadi patahan, maka itu akan menyebabkan secondary permeability. Pada umumnya secondary permeability itu, itu terjadi di batuan karbonat. Seperti yang tadi saya sampaikan, karena itu adalah batuan yang terbentuk akibat material organik, sehingga pada umumnya tidak mempunyai permeabilitas yang baik. Permeabilitas yang terbentuk di batuan karbonat, itu biasanya akibat secondary permeability. Bisa jadi karena disolusion, atau fracture, karena sifatnya karbonat yang brittle, atau yang sangat ku. Berbeda dengan batuan sedimen yang sifatnya lebih elastis. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Jadi, mengenai for geometry. Jadi, for geometry itu dipengaruhi oleh apa? Jadi, for geometry dipengaruhi oleh tiga hal penting. Ini salah saya, belum saya ganti. Jadi, itu tergantung pada ukuran besar butir. Kemudian ukuran throat. Throat itu adalah ini. Jadi, ruang di antara butiran itu membentuk sebuah throat. Nah, ini adalah porinya. Dan ini adalah grain-nya. Jadi, grain-nya itu akan mempengaruhi seberapa baik reservoir ini. Nah, geometry pori ini akan mempengaruhi reservoir quality. Di mana geometry pori ini akan membentuk yang namanya porositas, permeabilitas. Nanti jika ada fluida, ada dua fluida, akan ada air, minyak, dan gas. Itu akan terbentuk yang namanya permeabilitas relatif. Kemudian ada saturasi air, saturasi minyak, dan gas. Dan ada capillary pressure, atau PC. PC itu adalah ini. Jadi, nanti bagaimana pada saat minyak bertemu dengan air, ada capillary force yang akan merubah behavior atau aliran daripada, sifat aliran daripada fluida itu sendiri. Jadi, ini seperti ini. yang mempengaruhi geometri pori. Nah, geometri pori juga sebetulnya mempengaruhi kualitas reservoir, dan bisa dilihat dari karakteristik dari capillary curve. Ini namanya capillary curve. Jadi, pada saat kita melihat capillary curve, pada umumnya kita sudah tahu seorang reservoir engineer itu dengan quick look, bisa melihat bahwa reservoir ini mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan di sini. ini bisa dilihat. Di sini porositasnya sama. Ini porositasnya hampir sama, tetapi permeabilitasnya berbeda. Nah, ini dipengaruhi oleh porgium. Jadi, bisa jadi porositas efektifnya akan sama, tetapi permeabilitasnya berbeda. Karena distribusinya juga berbeda. Oke. Jadi, terhadap kondisi geometri pori, itu ada yang namanya turtuosity. Turtuosity itu adalah kemudahan, gitu ya, alir. Liga dari satu titik ke titik yang lain. Jadi, kalau dia semakin homogen, maka bisa jadi jalurnya itu lebih pendek. Jalurnya itu lebih pendek. Sedangkan, jika dia heterogen, maka jalurnya akan lebih panjang, berkelok-kelok. Itu menyebabkan permeabilitas menjadi lebih kecil. Itu akibat daripada efek turtuosity, akibat dari perbedaan porgeometri. Nah, bagaimana kita mengukur permeabilitas itu? Permeabilitas itu diukurnya di laboratorium dengan cara mengalirkan sebuah fluida melalui sebuah sampel core atau contoh batuan di mana kita bisa mengukur panjang dan area yang dilewati tersebut. Jadi, kita mengetahui apa yang kita injeksikan, apa yang kita alirkan dengan tekanan berapa diinjeksi, kemudian tekanan berapa keluar, luasnya berapa. Dan nilai permeabilitas juga dipengaruhi oleh efektif porositas. Kemudian juga dari ukuran butiran, bentuk butiran, sortingnya, packingnya, dan derajat dari konsolidasi dan sementasi. Jadi, kalau misalkan dia tidak tersementasi, biasanya porositasnya besar dan permeabilitas juga besar. Atau kita bilang biasanya di dalam reservoir analisa itu unconsolidated sand. Jadi, pasir atau butiran batu pasir yang memang tidak berkonsolidasi. Kemudian, tipe-tipe mineral lempung juga atau di dalam batuan karbonat nanti semennya akan berpengaruh terhadap permeabilitas. Di sini ada tiga jenis. yang satu bentuknya pipih-pipih berada di mana saja. Yang satu lagi clay minra itu nempel di butirannya berbentuk seperti bulu-bulu halus. Dan yang satu lagi ini saling menghubungkan. Jadi, di antara ketiga ini atau saya bilang ini adalah apa ini kaolin ini mactite ini elite itu akan mempengaruhi kinerja daripada reservoir. Permeabilitasnya akan berubah. Ini berbahaya karena dia sifatnya diskret. Dia akan mengalir bersamaan dengan mengalirnya bisa minyak ataupun air. Dan ini akan menyumbat di lubang pori yang kecil-kecil. Tadi ya di port roadnya itu akan menumpuk dan menyebabkan sumbatan. Biasanya ini menyebabkan perubahan nilai permeabilitas pada saat diproduksikan. Jadi, pada saat nanti kalian bekerja kalau dikasih data produksi coba dilihat. Apabila ada perubahan pola aliran produksi itu diminta datanya ke geologis coba saya minta data klaim mineralnya sama deskripsinya. kalau ini berbeda lagi kalau tadi ini berpengaruh pada saat diproduksikan kalau ini berpengaruh pada saat menghitung besarnya cadangan. Karena dengan banyaknya butiran bulu-bulu halus banyaknya klaim mineral yang membentuk bulu-bulu halus itu dia mengikat air ataupun minyak di sekelilingnya. Sehingga seolah-olah luas permukaan daripada butiran ini menjadi sangat luas. Kalau ini kita bandingkan seperti ini tanpa ada klaim mineral dia ukurannya segini saja. Tapi pada saat ada klaim mineral dia akan berubah luas permukanya. Luas permukaan yang berbeda itu akan mengikat mineral akan mengikat mengikat fluida. Kalau yang diikatnya fluida minyak maka irudisible oil-nya akan menjadi besar. Kalau yang diikatnya air maka irudisible water-nya yang akan menjadi besar. Ini yang paling dihindari oleh banyak reservoir engineer ataupun development geologist karena ini terjadinya tidak hanya bagaimana kita mengalirkan fluida dari reservoir ini tetapi juga bagaimana kita menghitung besaran irreducible jadi pada saat menghitung cadangan ini agak sulit ketiga clay mineral ini sangat sensitif terhadap air nanti mungkin ada pertanyaan kenapa kan di reservoir juga ada air selama ini kenapa tidak bermasalah jadi sensitifitas daripada clay mineral itu jika bertemu dengan air yang spesifik misalkan setelah mengalami pengendapan karena clay mineral ini diendapkan di batuan apa di format di area yang saline gitu ya seperti laut gitu maka dia kalau berhadapan dengan air yang salinitasnya tinggi gak ada masalah tapi pada saat berhadapan dengan fresh water maka ini akan mengembang seperti kalian lihat misalkan di persawahan pada saat musim panas dan musim hujan itu berbeda gitu tanah sawah itu akan retak-retak ini mirip seperti clay mineral yang kita lihat di dalam laser kuar jadi kalau mereka itu bertemu dengan kuida yang sifatnya kering atau apa tidak kebasahannya berbeda ya akan menghasilkan yang berbeda jadi dibilangnya adalah non-waiting phase itu akan menyebabkan ini baik-baik saja tapi kalau dia berhadapan dengan kuida yang waiting maka ini akan mengembang akan mengembang menyebabkan pori-pori ini tersumbat pori-pori tersumbat atau pori-truth ini tersumbat menyebabkan minyak yang ada di dalam sini menjadi tidak bisa bergerak menjadi imobile menjadi imobile bagaimana berhadapan dengan imobile itu nanti ada tekniknya sendiri bisa melakukan stimulasi ini yang dimaksud dengan sorting dan packing jadi sorting dan packing ini akan menyebabkan permeabilitas dan porositas itu terpengaruh ini beda dengan ini kalau kita bikin cube atau kita bikin heksagonal maka porositasnya akan semakin kecil permeabilitas akan semakin kecil tapi kalau seperti ini dalam bentuk cube 90 derajat konteknya itu akan menyebabkan porositas dan permeabilitas di dalam pengukuran permeabilitas juga ada yang dinamakan dengan klinkenberg efek jadi kalau kita bicara mengenai pengukuran permeabilitas itu pada umumnya menggunakan fluida fluidanya itu berbentuk incompressible atau slightly compressible jika menggunakan minyak pada saat kita menggunakan gas sebagai acuan untuk mengukur permeabilitas maka nilai permeabilitas itu harus dikoreksi untuk mengurangi nilai klinkenberg ini jadi efek klinkenberg ini kenapa diukur sama gas karena pada umumnya reservoir itu tidak hanya oil dan water tapi ada juga gas pada saat reservoir gas mereka perlu menghitung berapa besaran ekonomisnya sebuah reservoir gas maka mereka melakukan pengukuran menggunakan gas pada saat itu terjadilah nilai yang harus dikoreksi berdasarkan klinkenberg efek kenapa klinkenberg efek itu terjadi karena kita tahu gas itu punya viskositas yang sangat rendah jadi gampang banget ngalirnya tetapi saking gampangnya maka ada sleep velocity disitu yang menyebabkan seolah-olah gas itu terlalu cepat terlalu cepat padahal ada sleep apa akibat sleep velocity itu sebetulnya ratenya sama sehingga beberapa peneliti mencoba menganalisa akibat dari klinkenberg efek itu mereka mengajukan sebuah koreksi apabila kita melakukan pengukuran permeabilitas gas maka harus dikoreksi menggunakan klinkenberg efek correction itu terutama untuk batuan dengan permeabilitas yang sangat rendah karena kita tahu kalau misalkan untuk luida cut off dari permeabilitas itu bisa sampai 50 kalau untuk gas itu bisa sampai 1 mili darsi jadi 1 mili darsi pun mereka masih bisa mengalir tetapi harus dilakukan koreksi bagaimana cara mengoreksinya kita harus mengukur berkali-kali untuk tekanan dan temperatur yang berbeda pada umumnya kita bicara tekanan jadi tekanan disini adalah perbedaan tekanan nanti dapat itu harus dikoreksi ke titik disini seolah-olah ini 0 tapi kalau dilihat ini 1 per P 1 per P itu artinya semakin besar tekanannya maka nilainya akan semakin kecil jadi pada saat 0 disini seolah-olah ini adalah the greatest yang paling besar tekanan terbesar maka di ekstrapolasi inilah yang menjadi koreksi untuk pengukuran permeabilitas menggunakan gas itu kurang lebih yang dinamakan dengan apakah nanti di aplikasinya kalian akan ngurusin yang begini enggak kalau kalian bekerjanya nanti di praktisi sebagai praktisi di perusahaan minyak maka ini kalian enggak perlu ambil pusing karena biasanya sudah dilakukan koreksinya di laboratorium jadi kawan-kawan yang bekerja sebagai analis di laboratorium corlet bioservice atau di lemigas khususnya di bidang petrofisik itu akan melakukan koreksinya itu sendiri kita tinggal gunakan saja tapi kita perlu tahu karena pada saat data itu diberikan ke kita kita juga sometimes memerlukan atau harus mengecek kebenaran data yang akan kita gunakan nanti nanti di semester-semester berikutnya kalian akan belajar yang namanya simulasi reservoir atau mungkin sudah belajar ada prinsip yang namanya gigo garbage in garbage out jadi kalau data yang kalian masukkan itu tidak benar ya hasilnya tidak akan benar itu yang harus hati-hati ini yang tadi disampaikan sebelumnya bagaimana pengukuran di laboratorium itu jadi disini kita punya yang namanya maaf pak suaranya putus suaranya putus-putus pak port plug itu merupakan sampai dimana disini iya pak dari yang pertama pak dari yang Darsi itu pak dari sini atau dari sini baru masuk ke Darsi tadi pak ini ya sesudahnya pak oke saya sekarang ada di slide nomor 11 sama gak disitu ya yang 11 ini pak slide ke 11 ini oke terima kasih sudah diingatkan karena kalau gak nanti terus-terusan oke saya lanjut ya jadi Darsi itu Darsi itu melakukan eksperimennya menggunakan sandpack sandpack itu bisa jadi contoh batuan dari alam seperti yang diambil sama teman-teman dari reservoir kalau ngebor namanya coring atau teman-teman geologi biasanya ngambil dari outcrop atau contoh batuan di permukaan atau teman-teman di lab biasanya karena pengen mengukur benar gak ukuran kita mereka membuat yang namanya sintetik core sintetik core itu dibuat dari sebuah apa namanya dari pasir yang terukur terukur besar butirnya dan homogen biasanya kemudian mereka lakukan sementasi dan dibuatlah seperti ini ini bisa nanti dibikin pakai resin atau namanya core holder dialirkanlah sebuah fluida yang diketahui berapa diskositasnya dengan rate berapa diketahui nanti di injeksi dari sini mengalir ke sana waktu yang diperlukan dari sini ke sana itu dikonversi dalam bentuk L dan delta P nanti ada DPDL namanya atau DPDX yaitu menunjukkan perbedaan tekanan pada saat dia masuk sama dia keluar jadi permeabilitasnya adalah tidak diketahui Tidak apa yang yaitu yaitu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang diukur itu adalah ini. Dari pengukuran ini, maka bisa dihitung berapa nilainya permeabilitas untuk sebuah core sample itu. Nah, sekarang kita beranjak pada pemahaman mengenai tipe-tipe permeabilitas batuan. Jadi kalau tadi kita bicara di sini adalah bagaimana cara menghitung permeabilitas menggunakan data laboratorium atau eksperimen laboratorium dan menggunakan satu jenis saja fluida, jadinya di sini itu adalah satu fluida saja. Kalau air, kalau air saja, kalau minyak-minyak saja. Bagaimana kalau ada dua fluida yang di dalam batuan tersebut? Ini adalah relatif permeabilitas untuk minyak. Ada yang namanya relatif permeabilitas. Jadi relatif permeabilitas itu adalah perbandingan. Permeabilitas relatif, Pak. Oke, permeabilitas relatif ya. Jadi saya ulangi, permeabilitas relatif itu adalah perbandingan. Jadi kalau tadi kita sudah bisa mengukur yang namanya absolut, kemudian kita bisa mengukur efektif, jadi pertama biasanya fluida itu dialirkan oleh, dites oleh air. Air semuanya sampai dia jenuh, tahulah berapa absolut permeabilitasnya. Setelah itu saya masukkan fluida yang kedua. Kita alirkan lagi fluida yang kedua itu, misalkan minyak gitu ya. Minyak kita alirkan lagi, kemudian kita tahu permeabilitas efektif untuk minyak itu berapa. Nah, ada yang namanya relatif permeabilitas. Jadi relatif permeabilitas itu adalah perbandingan antara efektif dengan absolute. Gambarannya begini. Kalau misalkan kita berada di sebuah jalan lah, dia di jalan tol, yang satu menggunakan motor, yang satu menggunakan, apa ya? Kalau jalan tol nggak boleh motor ya. Yang satu menggunakan bis, yang satu menggunakan mobil pribadi gitu ya. Bis kecepatannya 80 km per jam, mobil pribadi 100 km per jam. Maka ada di situ kecepatan relatif. Kecepatan relatif mobil terhadap bis, kecepatan relatif mobil terhadap benda diam atau jalan tolnya sendiri, dan kecepatan relatif bis terhadap mobil gitu. Nah, itu bagaimana kita mengukur relatif permeabilitas. Yang mana lebih mudah mengalir dibandingkan fluid air yang mana. Itu kurang lebih untuk relatif permeabilitas. Nah, absolute permeabilitas ini, ini sebetulnya bisa dihitung secara mudah gitu ya. Apabila kita membuat sebuah model yang namanya steady state flow model ya. Atau menggunakan rumus, rumus steady state flow untuk menghitung aliran fluida di dalam media berpori. Dengan catatan, kondisinya harus satu dimensi, jadi hanya satu arah saja. Kemudian alirannya harus linear, dan dia harus mewakili dari si unit. Nanti akan kita bahas apa yang namanya... Selamat datang. di akhir dari presentasi saya ini dalam reservoir ada air, minyak, dan gas macet lagi ya? iya pak saya cek dulu bentar ya ya kita coba lagi mudah-mudahan enggak enggak bermasalah kalau nanti bermasalah seperti tadi aja diingatkan saya supaya tidak ada yang terlewat jadi seperti yang tadi saya sampaikan saya ulangi di dalam reservoir itu pada umumnya ada tiga sistem sistem fluida kalau dua sistem itu sangat jarang karena batuan itu atau reservoir itu diendapkan dalam kondisi air dalam kondisi air baik itu karbonat maupun sedimen batuan sedimen atau batuan karbonat jadi pasti ada airnya kemudian kalau kita bicara disitu ada minyaknya mesti ada gasnya karena pak suaranya satu itu karakteristik fluida minyak yang berlangsung ya 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 oke saya coba pelan-pelan ya jadi ada beberapa sistem ya water oil system oil and gas system water and gas system atau pada nebenan air ya air 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 seperti yang tadi saya sampaikan itu masing-masing punya terima kasih nilai kao-nya jadi terima kasih 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 aduh saya mohon maaf ini ternyata tidak jelas Pak internetnya parah sekali di tempat saya iya Pak tidak dapat didengar Pak terus putus Pak sekarang suara saya bisa didengar yang pegang hostnya siapa nih iya Pak saya Pak maaf yang pegang host siapa sekarang saya co-hostnya Pak halo Pak Bang Alkinri hostnya sekarang seolah tadi kan Bapak keluar iya 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 jadi gimana nih Terima kasih. 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 tuduh. Terima kasih. Terima kasih. Keeper nuestra. Terima kasih. Terima kasih. saya masukkan, disini ada irreducible water saturation, dimana melalui titik ini, itu air yang sudah kita tidak bisa displace lagi. Itu yang akan ada di reservoir. Sedangkan ini adalah residual oil. Jadi dengan upaya yang normal, maka minyak ini tidak bisa lagi dialirkan dari reservoir. Jadi perlu yang namanya upaya ekstra, menggunakan misalnya IOR, CO2 atau surfaktan, atau polimer dan lain-lain. Jadi seiring berjalannya produksi, kalau kita memproduksikan reservoir itu dalam kondisi satu fasa atau dua fasa, minyak dan gas saja, maka dia, saturasinya akan mulai berubah. Jadi pada saat 100% di atas dari residual movable oil, dia akan mulai bergerak. Seiring bergeraknya minyak, air kan belum bergerak seolah-olah. Maka relatif permeabilitasnya minyak jauh lebih tinggi dibandingkan relatif permeabilitasnya air. Terus berubah, disini nanti ada yang namanya zona dimana air dan minyak bersama-sama mengalir. biasanya titik potong ini itu kita anggap sebagai atau untuk menentukan jenis wetabilitas daripada batuan reservoir. Kuncinya ada di 0,5. Kalau 0,5 berarti dia intermediate. Kalau perpotongannya lebih besar dari 0,5 kita bisa kita sampaikan ini sebagai water wet reservoir. Kalau kurang dari 0,5 kita asumsikan itu menjadi oil wet reservoir. Kurang lebih seperti itu untuk membaca. Ini tadi saya sudah bahas apa saja yang berpengaruh terhadap reservoir kualitas atau kualiti itu juga termasuk yang mengaruhi terhadap permeabilitas. Karena permeabilitas fungsi dari porositas maka geometri pori itu sangat berpengaruh. Kemudian jenis wetability seperti yang tadi saya perlihatkan di sini ini juga berpengaruh terhadap permeabilitas. Dan saturasi dari fluidanya itu sendiri. Bagaimana kita mensaturasi ini drainage seperti yang tadi saya sampaikan apakah saya basahi dulu dengan air atau saya keringkan dulu baru saya isi air itu mempengaruhi bagaimana permeabilitas itu diukur. Oke. 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 jadi saya lanjutkan ya. Jadi tadi di sini mudah-mudahan ditangkap kalau misalkan kalau misalkan ada pertanyaan silakan dipotong saja kalau enggak saya lanjut dengan karakteristik dari fungsi relative permeabilitas. Itu ya. Ini hanya menunjukkan saja bahwa pada umumnya dari kurva relative permeabilitas itu kita bisa menentukan terhadap recovery efisiensi untuk minyak atau gas kurang lebih seperti itu. Masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri tergantung bagaimana kita melihat atau menginterpretasikan dari kurva tersebut. Kurva ini. Jadi nanti ada yang posisinya di sini bisa macam-macam ini. Dan ini menentukan bagaimana reservoir itu memiliki kualitas. Nah lepas dari relatif permeabilitas sebetulnya ini juga cukup penting saya hanya memberi contoh saja ini seringkali digunakan di dalam analisa kualitatif untuk karakterisasi dan deskripsi bagaimana hubungan antara permeabilitas dan porositas. Jadi nanti bisa dilihat lagi di buku-bukunya atau di buku petrofisiknya Jebar Tiap itu bahwa ini saling memiliki hubungan yang dependen misalkan tadi ini pada umumnya limestone begini saya bicara mengenai sandstone saja modelnya seperti ini itu dipengaruhi oleh distribusi besar butir porositasnya itu ini menunjukkan bahwa kalau kita ekstrapolasi ke titik 0 karena ini semi-lock misalkan saya pasukan di sini paling 0 artinya pada pada kondisi tertentu dimana batuan itu mempunyai porositas tetapi permeabilitasnya 0 artinya apa yang dimiliki oleh batuan tersebut itu adalah porositas total bukan porositas efektif bisa jadi porositas efektifnya itu juga sama dengan 0 karena permeabilitasnya 0 artinya kita perlu kita perlu apa upaya lebih untuk bisa memproduksikan fluida yang ada di dalam reservoir tersebut gunakan fracturing atau secondary stimulation di dalam sumur itu untuk konsep yang saya bisa sampaikan mengenai permeabilitas nah dasarnya permeabilitas itu dihitung atau ditentukan itu sebetulnya dari hukum Darcy jadi nextnya adalah kita bicara mengenai hukum Darcy jadi hukum Darcy itu diturunkan dari sebuah eksperimen namanya Henry orang Perancis tahun 1850-an kalau nggak salah dia melakukan eksperimen secara grafiti untuk apa namanya filter filter water menggunakan bagaimana filter itu bekerja sehingga yang digunakan adalah fluidanya adalah water yang paling penting adalah Darcy dihukum Darcy itu diturunkan dari single phase saja atau kalau tadi kita bilang absolute dengan kondisi tersaturasi karena kita tahu juga bahwa tadi apa namanya kondisinya kondisinya itu konstan maka bisa dinyatakan bahwa kondisi untuk Darcy ini harus dalam kondisi steady state atau minimal sedot steady state itu yang perlu dicatat supaya nanti tahu bahwa aplikasi hukum Darcy ini untuk kondisi apa jadi tidak sama semuanya untuk kondisi yang digunakan di Darcy Equation nah ini yang tadi saya sampaikan jadi Darcy menggunakan sandpack jadi batu atau pasir saja yang ditumpuk di dalam sebuah filtering system kalau sekarang ada rumah yang menggunakan sistem pemilteran air itu itu sebetulnya prinsip dasarnya itu adalah Darcy menggunakan air water nah Darcy tidak mendefinisikan sebetulnya airnya densitasnya seperti apa ya sudah dia asumsikan bahwa airnya sama jadi dia tidak memperhitungkan densitas dan pospositas tapi saat itu Darcy hanya memikirkan bagaimana kecepatan turunnya daripada air sehingga dia mengeluarkan ini rumusnya jadi ini kenapa negatif karena dari atas ke bawah dari atas ke bawah jadi ini adalah vertical gravity flow dia menghitung berapa cepatnya air itu habis dpdx disini juga negligible karena dpnya delta tekanannya grafiti itu perbedaannya sangat rendah dxnya juga tidak terlalu besar nah ini apa namanya ilustrasinya kurang lebih ini yang dilakukan oleh Darcy ini yang tadi saya sampaikan bahwa dpdx-nya itu merupakan driving post akibat grafiti saja grafiti dari atas ke bawah sini berarti ini tidak terlalu besar tapi aplikasinya adalah rumus ini bisa dipakai 100% atau menggunakan asumsi yang sama kalau kita menggunakannya untuk menghitung performance daripada reservoir yang memiliki driving mechanism gas cap karena kalau gas cap itu mengandalkan expansion dimana apa namanya force atau kekuatan dari gas expansion itu tidak besar maka aliran di dalam reservoir gas cap itu dipengaruhi juga oleh grafiti atau gravitasi sehingga itu bisa dipakai oke nah aplikasi dari hukum darsi itu digunakan untuk mengkarakterisasi aliran untuk media berpori nah aliran compressible dan incompressible yang digunakan melalui poros media itu itu bisa dideskripsikan oleh hukum darsi dan derivatifs nanti derivatifs itu apa ceritanya nanti turunannya di fluid flow in poros media karena itu dipengaruhi dari kondisi boundary pada saat perhitungan aliran tersebut jadi nanti kalau kawan-kawan disini bekerja itu ada yang namanya well testing atau sudah dapat kuliah well testing belum ya jadi nanti ada yang namanya kuliah well testing mungkin nanti saya bisa kasih sedikit mengenai latar belakang well testing nanti dari well test itu kalian akan mulai melihat bagaimana kelakuan dari reservoir dari jarak yang cukup jauh dari jarak yang cukup jauh untuk menentukan besaran properties dari reservoir itu biasanya yang dicari nanti ujung-ujungnya adalah permeabilitas hukum darsi itu tadi ya tergantung dari kondisi dan aplikasinya di reservoir jadi itu tadi di permukaan kita bicara core plug ilmu perminyakan membawa atau menggunakan atau mengadopsi hukum darsi itu untuk mengevaluasi aliran fluida khususnya incompressible atau slightly compressible jadi air dan minyak itu kalau air itu incompressible tapi kalau minyak itu slightly compressible sedangkan gas itu compressible fluid jadi hukum darsi itu dipergunakan untuk aliran yang linier untuk fluida yang incompressible atau slightly compressible maka aturannya harus dalam kondisi steady state nanti flow flow regime dari sebuah aliran akan saya terangkan saya khawatir kawan-kawan mahasiswa juga belum pernah dijelaskan mengenai flow regime kemudian ini kondisinya tadi ya absolut karena 100% disaturasi kemudian fluida yang mengalir itu harus konstan gak berubah-rubah yang beri gas maka pada saat tekanan reservoir pada saat tekanan reservoir itu melewati tekanan bubble atau bubble point pressure maka gasnya akan mulai rilis di reservoir bisa terjadi yang namanya gas cap atau secondary gas maka fiskositas fiskositas daripada fluida akan berubah nah itu rumus ini tidak berlaku untuk kondisi tersebut kondisinya harus isotermal jadi temperaturnya sama dimana saja karena temperatur akan berpengaruh kepada fiskositas jadi kalau temperaturnya berubah maka fiskositas berubah maka rumus ini tidak bisa dipakai lagi gitu ya kemudian porositas dan permeabilitas konstan ya betul karena memang basisnya seperti itu alirannya harus laminar ya dan kita tidak memperhatikan perubahan gravitasi ini rumusnya sederhana saja untuk menghitung linear flow ya biasanya nanti itu kalau latihan mungkin nanti Pak Tommy yang akan memberikan latihan gitu ini menghitung dalam kondisi metrik nah metrik ini satuannya kan meter kubik ya per detik kalau ini satuannya barrel per day ini untuk field jadi jangan tertukar kalau dihitung kalau diminta untuk hitung berapa permeabilitas maka ini harus dirubah dulu dalam bentuk barrel per day kalau menggunakan rumus ini kalau menggunakan ini maka harus dirubah menjadi centimeter per detik ya itu harus harus dimengerti jangan sampai ketukar aplikasinya oke selain dari silau gitu ya selain selain hukum dari si di dunia perminyakan juga ada yang namanya partial low nah ini kalau ada yang tahu ini yang digunakan untuk menghitung diskositas nanti aplikasinya partial low ini itu untuk menghitung aliran di channel atau deflecture jadi nanti saya nggak tahu kalau saya terlalu loncat nanti tolong diingatkan gitu kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ke Pak Tommy nanti biar saya jawab melalui Pak Tommy mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kurang clear gitu ya tapi intinya begini jadi di dalam batuan itu tadi kalau kita bicara permeabilitas itu adalah hubungan antara pori dan geometri sehingga ada yang namanya permeabilitas tetapi kalau di channel itu tidak punya yang namanya permeabilitas karena alirannya lurus-lurus saja kenapa ini dibahas antara Darsi dan Poisel itu karena kita seringkali menghadapi kondisi reservoir yang memiliki jenis permeabilitas itu channel dan fracture itu nanti mungkin belajar fluid flow in forest media itu aliran dalam media berpori ini Poisel law ini sebetulnya diturunkan dari eksperimen terhadap capillary tube dibilang capillary tube itu sebuah sedotan atau sebuah pipa yang sangat kecil sehingga yang dia lihat awalnya adalah efek dari capillary force atau tekanan kapilernya ini pada prinsipnya sebetulnya mensimplifikasi yang permeabilitas dan ada tadi Clinton Burke kemudian Kurtuo City dan lain-lain itu disederhanakan oleh Poisel itu bahwa itu menjadi seperti kumpulan kumpulan capillary tube yang ada di dalam sebuah korplak tadi kita tahu capillary tube itu seperti pipa paralon tapi ukurannya kecil sehingga dia tidak punya kekasaran butiran itu tidak punya itu dasarnya Poisel nanti kita akan gunakan aplikasinya dimana jadi pada saat Darcy yang tadi linear kondisinya tidak bisa digunakan maka rumus Darcy itu dikombinasikan dengan rumus Poisel ini sehingga kita bisa gunakan kombinasinya untuk menghitung aliran fluida di dalam channel atau di dalam fracture itu tujuannya sebetulnya nah ini kita bicara mengenai aliran melalui fracture dan channel disini ada fracture dan ini ada channel channel ini 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 ada channel ini ada solution ini biasanya dikarbonat dia ada yang tegak lurus terhadap perlapisan karena disolution di dalam batuan karbonat itu bersifat vertikal akibat batuannya terekspos ke permukaan dan terjadi disolusi oleh air hujan kemudian ada aliran nanti dari matrix dari matrix ke channel atau dari matrix ke fracture ini fracture ini bentuk channel jadi fracture itu biasanya lebih lurus lurus aja karena dia membentuk sebuah pola yang disebabkan karena adanya proses struktur ada tektonik biasanya kalau ini akibat diagenesa pelarutan dan lain-lain yang jadi masalah adalah fracture ataupun channel itu kemampuan storage-nya itu lebih sedikit kalau kita hitung ini total volume yang ada di ruang-ruang kosong channel ini itu lebih sedikit dibandingkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas storage metode yang jadi masalah adalah ini punya permeabilitas yang jauh lebih besar sangat besar dibandingkan dengan kemampuan matrix ini untuk mengalirkan minyak atau fluidanya ke fracture atau ke channel jadi kalau dibayangkan kalau di Jakarta itu banyak kampung-kampung padat mungkin kalau di Rio enggak terlalu banyak itu kan banyak ganggang kecil jalan-jalan kecil kalau jalan-jalan kecil ini macet maka yang ada di sini kosong ini jalan tolnya ini jalan-jalan kecil jalan-jalan kecil ini harus mengalirkan ke sini maka ini kita bilang sebagai jalan kecil ini sebagai permeabilitas matrix sedangkan ini sebagai permeabilitas channel nanti kemudahan dari matrix mengalir ke channel ini mempengaruhi bagaimana channel ini bisa mengalirkan fluida ke lubang bor seperti itu jadi nanti ini kawan-kawan mahasiswa tahu atau mendengar yang namanya dual permeability atau dual porosity single permeability jika dianggap bahwa hanya matrix hanya fracture saja yang berpengaruh terhadap pola aliran yang akan diterima di lubang bor kalau dua-duanya diukur permeabilitasnya maka dual porosity dan dual permeability model itu pada saat nanti membuat yang namanya analisa pressure transient analisis atau membuat model simulasi di reservoir kurang lebih begitu jadi kemampuan ini untuk mengalirkan jalan tol ini mengalirkan dan bagaimana ini bisa mengeluarkan minyak ke jalan tol ke channelnya itu menentukan besarnya production atau aliran produksi yang akan diterima di lubang bor atau di sumur kurang lebih begitu nah ini langsung saja nanti dipakai saya tidak akan menjelaskan secara detail karena penurunan rumusnya cukup banyak tapi ini dalam kondisi sudah bisa digunakan apabila kita berhadapan dengan channel tinggal masukkan saja radius channelnya dari mana radius channelnya saya terima itu dari analisa laboratorium jadi harus dibawa ke laboratorium diukur berapa radius dari channelnya itu itu dirata-ratakan nanti ketahuan berapa nilainya permeabilitas ini sudah applicable tidak lagi cerita background dari penurunan rumusnya nanti kalau saya ke situ Pak Tommy marah karena saya harusnya ngasih sharingnya mengenai aplikasi dari penggunaan itu ini yang tadi saya sampaikan jadi memang bentuknya mirip seperti pipa seperti saya punya pipa di dalam reservoir atau pipa kapiler itu yang kecil sedangkan untuk menghitung permeabilitas di fracture tinggal dihitung saja ini ada fracture height ini fracture wide ini seharusnya bukan fracture height ini saturasi ini saturasi water connect di fracture saya perbaiki dulu sebelum saya sharing presentasinya ke Mas Tommy ini harusnya saturasi water connect di fracture jadi itu ada air-air yang menempel di dinding fracture itu mempengaruhi nilai permeabilitas efektif daripada fracture itu sendiri ini porositas fracture ini lebar jadi ini fracture-nya itu ada bukaan ada bukaan terbuka itu yang akan menentukan berapa mudahnya aliran ini mengalir jadi kalau disini centimeter karena memang ukuran ini fracture lebih gede lagi oh ya ada satu lagi di batuan karbonat itu namanya vag vag porosity jadi dia ukurannya besar dia ukurannya besar dibandingkan dengan porositas channel jauh lebih besar itu biasanya di batuan karbonat nah kalau dalam kondisi dia tersingkap ya atau terbuka di permukaan seperti yang kita lihat ini ada yang namanya cave lebih besar dari vag itu kalau vag itu gerowong gitu kalau cave itu gua jadi kalau ada yang pernah lihat gua main-main ke gua nah itulah dibayangkan kalau itu nanti terendapkan apa istilahnya jutaan tahun yang akan datang itu menjadi reservoir ya bisa dibayangkan berapa banyaknya ruida yang akan tersimpan di sana oke ini tadi tinggal digunakan saja ya untuk aplikasinya ini saya juga bagi sedikit apa perhitungan permeabilitas yang seringkali kita pakai gitu nanti ini kalian akan mulai belajar di mata kuliahnya welok analisis dan petrofisika batuan ya atau rock mechanics mungkin nanti belajar jadi ini masing-masing menentukan nilai permeabilitas yang didekati dari parameter yang berbeda disini berdasarkan initial water saturation nanti dihitung timur itu khusus untuk Indonesia biasanya karena ini orang Indonesia ini menggunakan konstanta ya ini menggunakan koreksi terhadap apa tadi distribusi besar butir ini yang saya sempat main-main untuk tes saya bagaimana ini saya ubah menjadi sebuah persamaan yang bisa digunakan di batuan karbonat ini nanti dipakai saja ini porositas ini diameter ini konstanta konstantanya itu nanti bisa dilihat di dalam butir jadi tadi saya sudah bicara mengenai sistem yang bekerja di dalam permeabilitas relatif permeabilitas kemudian bagaimana menghitung permeabilitas untuk batuan yang mempunyai kondisi linear kemudian ada channel dan ada fracture yang saya khawatir memang kawan-kawan mahasiswa ini belum belajar mengenai well testing jadi disini ada yang namanya ya saya bilang ini fluid flow in porous media tetapi kita bicara di reservoir itu ada yang namanya sistem aliran ada radial flow system nanti ada lagi yang lain nah jadi flow system atau flow regime itu berhubungan dengan kondisi dari boundary boundary itu apa gitu ya boundary itu ini di luar dari reservoir kita bagaimana ceritanya reservoir kita kok ada di luar gitu ya jadi kalau teman-teman pernah mendengar kawan-kawan mendengar mengenai driving mechanism itu adalah boundary condition ada edge water ada water drive ya gitu ada solution gas drive ada gas cap drive itu sebetulnya driving mechanism yang bisa berhubungan dengan boundary jadi ini RA itu adalah radius daripada reservoir maka di situ ada tekanan reservoir di dalam radial flow ini dianggap bahwa aliran semuanya berasal dari luar masuk ke dalam lubang board ya sehingga boundarynya ada di sini ya dan tekanan reservoir inisialnya ada di sini berbanding terhadap lubang board nah di dalam pola aliran itu kita mengenal tiga jenis ada steady state pseudo steady state dan transient jadi ini ini ada steady state dan pseudo steady state ini ada transisi mulai terlihat ya apakah dia akan menjadi steady state ataupun pseudo steady state di sini ada transient transient itu kondisi di mana kita masih melihat bahwa aliran yang terjadi di lubang sumur itu itu masih jauh daripada batasannya jadi dia seperti tidak terbatas reservoirnya itu ya karena stabil gitu sepertinya wah ini belum sampai di dalam ini nanti kita melihat ya kawan-kawan pada saat mengambil kuliah pressure transient analysis atau well testing ya itu mulai mengetahui ini ya kapan harus saya menentukan untuk menentukan berapa besarannya properties dari reservoir gitu ada permeabilitas ada well bore storage gitu ya kemudian ini nanti pola di ujung inilah yang menentukan apakah kita bisa menggunakan rumus darsi untuk kondisi reservoir tersebut ya ini kalau polanya ke sini steady state kalau ke sana sudah steady state apa sih bedanya ya antara steady state dengan sudah steady state kalau transient tadi yang saya bilang bahwa sumur masih berlaku seperti dia sangat luas gitu ya jadi dia belum bisa melihat sampai di kondisi mana sebetulnya reservoir dia sedangkan steady state dia sudah mulai melihat ya batas dari reservoir tapi sebetulnya selama saya bekerja saya belum pernah melihat ya well testing atau data tekanan yang menunjukkan ini kan tekanan versus waktu ya jadi respon tekanan yang kita ukur di lubang bor terhadap lamanya pengukuran ini bisa berpuluh-puluh tahun tergantung dari besarnya reservoir ini kita ukur misalkan setahun sekali nanti kita plot 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 tahu ternyata begini kalau ini menggunakan metode pressure transient analysis jadi kita baru melihat transient saja sebetulnya saya sudah mengetahui kondisi dari batas dari reservoirnya nah ada tiga jenis sebetulnya kondisi dari outer boundary atau dari luar sini ya tiga kondisi itu infinite pressure constant pressure dan no flow kalau infinite pressure itu artinya tidak habis-habis reservoir ini sedangkan constant pressure biasanya dia dibantu oleh sumur-sumur injeksi kalau no flow berarti dia bonded reservoirnya terbatas cuma segitu biasanya itu di lapisan-lapisan yang tidak punya aquifer itu no flow ya oke saya lanjut ini sedikit saja cerita mengenai steady state flow gitu ya jadi steady state itu apa gitu ya ini kondisinya kalau kita mengetahui bahwa reservoir itu berproduksi ya sama dengan apa yang disupport dari drainage apa dari outer boundary nya dari luar gitu ya jadi seharusnya kalau tadi lihat begini ini kan lurus nih jadi dia mendapatkan supply yang konstan yang seimbang dengan yang kita produksikan atau apa yang masuk sama dengan apa yang keluar itu prinsip dasar material balance mungkin kalau material balance sudah pada belajar ya jadi ini pada dasarnya steady state flow itu material balans sama dengan satu apa yang masuk sama dengan apa yang keluar dan yang tinggal itu konstan maka terjadilah steady state flow rumusnya simple tinggal dilihat aja highlight yang merah dan yang kuning ini bahwa biasanya steady state flow itu terjadi untuk reservoir dengan strong water drive tetapi melakukan yang namanya reservoir management jadi dia tidak diproduksikan secara maksimal tetapi secara optimal supaya dia menjadi steady state atau sebuah reservoir yang mendapatkan support dari pressure maintenance seperti water injection ataupun gas injection sehingga tadi material balansnya juga sama itu untuk steady state flow tapi pengalaman saya tidak pernah ada yang steady state flow paling bagus itu adalah sedo steady state kalau sedo steady state itu apa bisa jadi reservoirnya bounded jadi dia tidak punya support dari dari luar bisa jadi karena ceiling fault atau memang ada fasius distribusi atau dia sebetulnya apa namanya tidak bounded tetapi di sekelilingnya ada sumur-sumur produksi sehingga produksi yang terjadi di sumur tersebut tidak di support dari sumur-sumur yang lainnya jadi itu seolah-olah dia menjadi bounded reservoir nah pada akhirnya sedo steady state itu antara aliran dan tekanan itu akan linear jadi sudah tidak ada perubahan lagi dari slope antara pressure terhadap waktu steady state nah ini ini adalah pseudo steady state jadi kalau tadi saya sudah bicara transient itu pada awal diproduksikan ini biasanya kondisi transient itu ada di sini kondisinya ada di sini jadi dia belum bisa melihat dimana sebetulnya boundary ini boundary seolah-olah ini adalah pressure distribusi di dalam reservoir sering berjalannya waktu produksi jadi semakin banyak yang diproduksikan semakin lama waktu diproduksikan maka tekanan di sumur akan turun ini sumurnya distance-nya itu berarti mendekati sumur terus diproduksikan maka distribusi tekanan akan mulai ke ujung atau dimana di sini sudah kita lihat adanya respon dari outer boundary karena di sini sedo steady state itu tidak ada supply maka yang terjadi adalah tekanan reservoir turun terus ini distribusi tekanan yang terjadi pada reservoir yang mengalami sedo steady state kalau dilihat tadi ini dasarnya rumusnya sama dengan rumus yang dipakai oleh Darsi jadi rumus aliran itu memang diturunkan 100% dari Darsi kemudian mendapatkan support untuk channel sama fracture dari partial low tetapi pada saat kondireservoir ini sebetulnya hanya perubahan dari konversi dari metrik ke field tapi perlu diingat di sini aplikasi di reservoir sudah memperhitungkan kondisi boundary tadi contoh di sini ada yang namanya parameter F F itu apa itu force driving force jadi kalau kita bicara F nya sama dengan 0 artinya tidak ada aliran tidak ada support aliran dari outer boundary dari sini kalau tadi kita bicara radial ini saya potong saja menjadi sebuah cake slice dari sini tidak ada aliran maka F nya sama dengan 0 kalau kita masukkan 0 maka ini menjadi rumus darsi kemudian di lapangan juga ada yang namanya skin skin itu adalah ini outer zone atau invaded zone atau zona damaging jadi skin itu bisa positif bisa negatif tergantung kondisi invaded zone nya atau zona yang terinvasi kalau dia skinnya positif berarti dia terjadi damage itu itu juga mempengarhi pola aliran makanya rumus darsi tidak bisa dipakai 100% perlu mengalami perubahan dan penyesuaian terhadap kondisi-kondisi ini adalah radius atau bentuk dari reservoir perbandingan dari besarnya lubang bor terhadap panjangnya atau terhadap luasnya si reservoir itu yang lainnya sama ini rumus dasarnya adalah diskositas permeabilitas H berbanding dengan ini ini adalah bentuknya atau area berbanding length ini adalah delta P jadi pada dasarnya rumus aliran itu diturunkan dari rumus darsi dengan berbagai macam modifikasi terkait dengan kondisi di reservoir ini tadi pressure distribusi kalau nanti kita terkait dengan yang tadi saya jelaskan skin itu apa ini jadi pada saat kondisi dia terjadi skin ini bisa jadi walaupun tekanan reservoir di sini di luang bor itu dibacanya di sini maka ini ada damage di dalam skin ada nanti delta P jadi penurunan tekanan akibat rusaknya sand face atau invaded zone normalnya tekanan itu harusnya begini distribusinya tapi karena adanya skin maka dia berubah kemudian dia bisa diperbaiki menggunakan stimulasi baik itu menggunakan chemical atau mechanical seperti fracturing acid fracturing dan lain-lain itu bisa menyebabkan ini menjadi berubah jadi dari tadi belajar porositas permeabilitas itu sebetulnya hanya untuk menjelaskan bagaimana sebuah rumus itu atau sebuah hukum darsi itu bisa menjadi sangat powerful saat diaplikasikan di reservoir dengan menentukan beberapa parameter perubahan sehingga dia bisa dipakai untuk beberapa kondisi itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan jika ada pertanyaan saya persilahkan sayangnya memang juga waktunya juga sudah habis dan saya mohon maaf tadi ada gangguan di tengah-tengah karena jaringan internet di tempat saya kurang bagus oke ada yang mau ditanyakan atau tidak oke kalau memang tidak ada pertanyaan nanti slide presentasi ini bisa saya kasih ke Pak Tommy jika kawan-kawan mahasiswa ada yang membutuhkan silahkan diminta ke Pak Tommy dan mungkin saya akan kembali lagi sharing knowledge di pertemuan ke berapa ya saya lihat dulu ke enam ya jadi pertemuan ke enam itu mengenai parameter elektrikal batuan jadi nanti kita mulai bicara mengenai aplikasi rumus-rumus yang tadi itu bagaimana kita mendeterminasi parameter batuan dari well lock kalau bisa disiapkan pertanyaan-pertanyaan sehingga saya bisa sharing lebih baik lagi daripada ini yang lebih banyak bicara mengenai latar belakang literatur sehingga kalian memahami pada saat kita bicara kondisi dynamic atau kondisi dinamis pada saat menganalisa data well lock kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ada faedahnya berarti buat kawan-kawan mahasiswa di sini dan bisa membantu sedikit untuk mulai memahami kondisi diri sepat jika tidak ada pertanyaan karena Pak Tommy-nya lagi menuju Jakarta katanya jadi saya tutup saja sampai di sini pertemuan ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakasih pak makasih pak terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak semua sama ya terima kasih